4000D mau dites pakai pre-weight kamera termurah dari Canon jangan lupa di like subscribe tonton sampai habis videonya kalau penasaran dengan hasilnya 4000D kamera Canon super murah Halo universe kita hari ini mau pre-weight menggunakan kamera termurah dari Canon 4000D termurah dan teraneh nih kamera aneh juga kamera Canon bisa buat kamera sesimpel ini sesederhana ini dan semurah ini harga barunya saya pernah beli itu dapat di harga di bawah 4 juta itu yang distributor nah kita hari ini mau tes buat pre-weight nih saya kasih lensa 85 siapa tuh hasilnya bagus apakah cocok kamera murah ini buat kerja yang begitu simple dan sederhana memang ditujukan untuk pemula sih oke karena benar-benar simpel banget body full plastik settingan juga sederhana susahnya kalau buat video dia tidak ada speaker output jadi kalau play video makanya tidak ada suara jadi kalian harus dimasukin ke HP dulu atau komputer untuk mengontrol suara audionya di body tidak ada audionya tapi sudah ada Wifi kita akan langsung aja coba buat pre-weight atau layak kamera murah ini dipakai buat pre-weight ikuti terus video ini sampai habis kita mau foto pre-weighting bersama AM fotografi Indonesia Oke bosku settingan yang saya pakai nih jadi shutternya 1800 pakai F2 ISO 100 picture star pakai landscape which balance pakai the like dah itu aja settingan standar aja kita main yang cepat cepat hasilnya bagus kalian boleh ikuti settingan dari kami ini 4000D bersama 85V ini settingannya mudah-mudahan kelihatan ya ini terik banget mataharinya ini bosku hasilnya di 4000D ini LCD nya yang kurang banget kalau dipakai outdoor tuh dia kayak kecil banget pixel LCD nya agak kuning dan nggak bening jadi susah banget memperkirakan foto ini udah fokus atau belum ini yang paling mengganggu utamanya mungkin dia masih kayak LCD nya Nokia zaman dulu kalau yang masih hitam putih sudah warna sih cuma ya emang kecil pixel nya rasanya pakai emang seperti itu yang pakai 4000D mohon berbagi informasi di komentar lumayan bagus sih kita pakai 85 nanti kita preview hasil-hasil fotonya ini dengan V8 5 4000D settingan manual tentunya ya nanti kalian nilai sendiri apakah layak hasilnya untuk dijual 4000D bersama 85 dibuat kerja foto atau komersil apakah cukup bagus hasilnya ikuti terus video kita sampai selesai kita mau lanjut foto-foto kamera akan saya taruh lagi maklum tidak bawa videographer lagi-lagi ngerekam sendiri sambil motor jadi agak susah oke kita lanjut foto-foto selamat menikmati 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 sesuatu dengan V8 5 untuk foto pria gimana buat kalian yang masih pakai kamera 4000D buat komersil komentar berbagai pengalaman bagaimana apakah ada komplain dari klien videonya gak usah kita tes kita tes foto aja di ini karena sebelumnya saya juga sudah ada tes 3000D versi 400D kalian bisa lihat linknya ada di pojok atas Nah itu ada saya buat tes buat video ngevlog pake 4000D dan 3000D Kalo ini kita khusus buat foto pre-wide aja Karena kameranya murah Buat temen-temen yang baru mau belajar foto Atau cari duit dari fotografi Kamera ini recommended buat kalian Nah itu tadilah hasil-hasilnya yang kita tes Pre-wide hari ini bersama 4000D dan P850 Sampai disini dulu videonya kita hari ini mengenai 4000D Jangan lupa di like, subscribe, komentar aja Pasti kita balas Lagi-lagi pasti kita balas kalo kami liat pesan kalian Karena biasanya pesan kalian itu tersembunyi Karena didetect sama youtube sebagai spam Jadi gak nampil di kami Pokoknya kami gak balas Komen aja berkali-kali kalo belum balas Pasti kami balas Oke, sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye